Penemuan jasad wanita hamil dalam selokan menggegerkan warga Bekasi Selatan. Polisi menyebut terdapat sejumlah luka benturan pada bagian kepala korban. Petugas polisi yang tengah mengatur lalu lintas di jalan Insinyur Haji Juanda dikejutkan dengan sosok mayat wanita berada dalam selokan. Peristiwa ini pun mengejutkan dan menarik perhatian warga sekitar. Sejumlah kesaksian warga dan barang bukti termasuk kamera pengawas di sekitar lokasi kejadian turut diamankan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab kematian dan identitas dari korban. Ini memang baru-baru kita temukan leporan dari warga. Kemudian kebetulan ini mayat baru kita olah sampai di tempat kejadian. Jadi masih dalam proses penyelidikan, untuk tanda-tanda sekarang untuk jenazah sudah di rumah sakit umum. Dari hasil identifikasi ada penemuan, ada luka-luka atau bagaimana Pak? Untuk sementara hanya ada sebanyak benturan di kepala saja di jidat dahi depan. Kemudian kerana masih...